Ulun kan dapat ujian kalau kencing susah berhenti. Jadi kalau mandi atau istinja lama, apa boleh ulun menjamak sholat karena keadaan demikian, Buya? Ada pun di saat pian adalah sakit yang sesungguhnya. Ternyata buang air kok nggak beres-beres bener. Dan memang ada keluar, maka... Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga serta seluruh kaum muslimin muslimat mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Ampun maaf ulun dari kuala Kepuas, Kalteng mau bertanya. Ulun kan dapat ujian kalau kencing susah berhenti. Jadi kalau mandi atau istinja lama, jadi banyak buang waktu dan air juga. Itu akibat habis buang air kecil, kandung kemih ulun terisi lagi. Gitu terus sampai kayaknya isi perut atau air agak habis. Pertanyaan ulun, apa boleh ulun menjamak sholat? Karena keadaan demikian Buya. Mohon pencerahannya, terima kasih banyak. Minta dido, minta halal Buya. Mohon doa kesembuhan buat ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah itu mudah. Sholat itu gampang. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat atau kesusahan dalam sholat itu yang salah gurunya. Tadi pertanyaannya adalah, buang air kecil kemudian sepertinya dalam dirinya ada. Ada dua kemungkinan. Memang dia adalah orang yang sakit fisiknya, sehingga kencingnya tidak bisa segera tuntas. Maka dia sakit. Yang kedua adalah orang kena was-was. Sebelumnya si beres, cuman perasaan. Tinggal. Anda harus cucur yang mana? Tadi yang bertanya ulun, maka saya cakap, pian harus tahu. Maka lihat pian sebagai orang yang mana? Kalau pian adalah orang yang sakit fisik, maka ada dispensasi besar-besaran. Tapi kalau pian adalah orang yang kena was-was, maka pian harus belajar menyembuhkan was-was juga. Itu penyakit yang harus selesaikan. Ada pun di saat pian adalah sakit yang sesungguhnya, ternyata buang air kok gak beres-beres benar dan memang ada keluar, maka berarti itu termasuk golongan yang keluar terus kayak beser dan sebagainya. Maka Anda bisa menjamak sholat karena sakit Anda. Anda setelah tuntas, jika tuntasnya di awal waktu, maka Anda langsung di awal waktu melakukan sholat duhur sekalian dengan asar. Karena pian di rumah gak usah pakai kosor. Jadi empat roh kaat, empat roh kaat. Begitu ya. Kalau ternyata nanti pas di awal waktu itu kok masih keluar terus, sampai habis waktu, Anda niat untuk jamak tak akhir. Maka kalau sampai waktu asar, pian sholat duhur dulu baru asar. Tapi kalau was-was ini harus Anda belajar. Kalau was-was Anda paksain untuk berhenti. Karena kalau was-was gak ada ujungnya. Biarpun sampai waktu asar pun masih was-was. Kalau was-was gak ada tuntas. Karena rasa. Bukan sesungguhnya. Maka kalau was-was harus Anda selesaikan dengan segera Anda menyumbat, tutup pakai celana, selesai. Kemudian percikkan air di dalam celana Anda, celana dalam Anda. Anda percikkan. Kalau perlu celana dalam dikasih sumbatan sesuatu yang sekiranya menjadikan sebab tertekan. Sehingga merasa mantap, itu nyaman, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan. Dipercikkan. Setelah itu Anda melakukan sholat. Kalau memang was-was. Kalau was-was itu tidak sesungguhnya. Dan was-was tidak boleh dituruti. Seperti itu. Sepertinya Anda itu sakit tadi. Kalau Anda sakit, maka cukuplah Anda bisa menjama. Tapi ingat, menjama itu kalau jama tak akhir, pian harus melintaskan niat di waktu awal. Waktu jam pertama, jam satu sampai jam dua. Keluar terus. Pian harus niat, saya akan menjama di waktu asar saja. Sampai asar. Baru nanti di asar Anda, melakukan sholat duhur dengan asar seperti itu. Semoga Allah memberikan kesehatan. Dan itu bukan saja urusan sakit. Sakit apapun. Maka Anda kalau ngerawat orang tua yang sakit, kalau bisa dipermudah deh. Suruh menjama saja. Jamak karena sakit. Maka Anda boleh kalau Anda di rumah pengen jamak, tanpa harus pergian bisa. Minta sakit dulu. Tidak mau ya, semoga sehat. Sehat ya, sakit. Jadi sakit boleh menjama karena sakit. Baik itu saja. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Sampai jumpa.